Oke, sekarang kita akan masuk pembahasan tentang vektor Vektor ini lazimnya sudah kita pelajari sejak kita SMA Jadi ini lebih kepada bentuk reminder atau mengingat ulang ya topik vektor tersebut Oke, jadi vektor itu apa? Jadi vektor itu adalah sebuah nilai, suatu kuantitas yang memiliki arah, direction, dan magnitude Nilainya berapa, seberapa besarnya Nah, jadi dia memiliki panjang dan arah panjangnya berapa, nilainya berapa, magnitude-nya berapa, dan arahnya kemana Kita bisa menggunakan suatu koordinat sistem Ya, disini ada X, sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z Biasanya kita akan menggunakan suatu koordinat sistem ketika mengilustrasikan sebuah vektor Dan ini adalah sebuah vektor A di dalam ruang tiga dimensi Dan ya, kita usahakan agar kita konsisten ya bahwa X-nya ke sini, Y-nya ke sini, Z-nya ke atas Oke Nah, ini ya komponen aksisnya Nah, maka vektor itu menjelaskan si A ini berapa besar X-nya, berapa besar Y-nya, dan berapa besar Z-nya Jadi, berapa banyak dalam arah X, berapa besar dalam arah Y, dan berapa besar dalam arah Z Nah, itu adalah vektor A-nya Itu kita mendekomposisi Maka kita bisa lihat seperti ini ya Vektor A itu adalah A1 dikali I, A2 dikali J, A3 dikali K Jadi, seberapa banyak I, yang X-nya, seberapa besar J, maka itu adalah Y-nya terhadap sumbu Y, dan berapa besar K-nya, maka itu terhadap sumbu Z Atau, kita juga bisa menuliskannya dalam bentuk kurung siku seperti ini ya Square bracket seperti ini Ini adalah panjang vektor adalah A1, A2, dan A3 Oke, ini adalah kita menuliskan vektor tersebut Dan kita bisa mengilustrasikan Atau kita menuliskan berapa panjang vektornya, length dari vektor A dengan memberikan kurung seperti ini ya Seperti nilai absolute Dan nilainya adalah skalar Misalnya 10, 7, 8 Seperti umur ya Umur itu kan skalar Berapa umur Anda? 30 Berapa umur Anda? 20 Tidak mungkin Anda menyatakan umur Anda adalah 20 X 30 Y Nah, itu tidak seperti itu Ini adalah skalar Panjang vektor adalah skalar Berapa panjangnya? Sekian sentimeter, misalnya seperti itu Kemudian kita juga bisa memberikan Mengetahui arahnya dengan menuliskan direction atau dir dalam kurung A Tanda panah Oke Kemudian kita bisa mengilustrasikan vektor itu adalah Antara dua titik ya Dari titik P ke titik Q Maka ini adalah vektor PQ Atau kita bisa tulis saja di sini vektor A Seperti itu Jadi tidak harus ditulis awal dan ujungnya Jadi cukup A saja Seperti itu Nah, misalnya kita ingin mengetahui yang merah ini ya Oke, ini X, Y, dan ini Z-nya Ini yang merah ini Berapa panjang vektor A ini ya Tentu kita akan memanfaatkan Teorema Pythagoras Teorema Pythagoras untuk menentukan panjang garis merah ini Caranya bagaimana? Ya, kita tahu bahwa Ya, yang biru ini misalnya adalah B Dan vektor A ini adalah 3, 2, 1 Artinya 3 ke X 2 ke Y Dan 1 ke Z-nya Ini X, Y, dan ini Z Begitu ya Nah, maka kita untuk mengetahui yang merah Ini sepertinya dipelajari ketika SMA ya Tapi kita bisa mengetahui Berapa diagonalnya dari titik ini ke sini Oke Caranya adalah kita mengetahui dulu yang birunya dulu Nah, birunya bagaimana kita bisa mengetahui? Kita gunakan Pythagoras Oh, ini adalah sebuah segitiga siku-siku Artinya, garis tegak kuadrat ditambah garis tegak kuadrat Sama dengan garis miring kuadrat Garis biru kuadrat Maka ini Ya, faktor B ini adalah 3I Dan 2J Maka faktornya jadi seperti ini Oke Dan ini Maka A kuadrat Ya, itu sama dengan Karena ini juga adalah segitiga siku-siku ya Merah, biru Dan ini siku-sikunya di titik ini Oke Siku-sikunya di titik ini Ya, maka kita bisa mengetahui bahwa Merah kuadrat itu sama dengan biru kuadrat Ditambah tegak kuadrat Seperti itu Ya, A kuadrat sama dengan B kuadrat, biru kuadrat Ditambah Ya, tinggi ini kan 1 Kenapa? Karena ininya 1 kan Tegaknya 1, Z-nya 3, 2, 1 3, 2, 1 Jadi titik garis merah ini Oke Nah, seperti itu Nah, berapa panjang B? Panjang B itu adalah Karena dia Segitiga siku-siku ya 3 kuadrat Ditambah 2 kuadrat Diakarkan Nah, seperti ini ya 3 kuadrat Ditambah 2 kuadrat Lalu diakarkan Maka panjang B adalah akar 13 Jadi panjang B Garis biru ini adalah akar 13 Nah, lalu berapa garis yang merah? Garis yang merah itu adalah Tadi A Adalah Merah ini adalah A kuadrat Ya, A kuadrat ya Merah ini kan A ya A kuadrat sama dengan B kuadrat Ditambah 1 kuadrat Artinya A itu sama dengan apa? Ya, kuadratnya Kita hilangkan Akhirnya menjadi akar disini ya Akhirnya akan menjadi Akar begitu disininya Oke, tap Nah, jadinya seperti apa? Jadinya adalah Seperti ini ya A adalah Akar dari B kuadrat Tambah 1 kuadrat B kuadratnya berapa? B nya adalah akar 13 Kalau dikuadratkan Jadi 13 13 ditambah 1 Sama dengan 14 Berarti akar 14 Oke, berarti Panjang garis merah ini adalah Akar 14 Panjang vektor A Adalah 14 Jadi vektor A Yang mana Komponen adalah 3, 2, 1 Memiliki panjang Akar 14 Nah, sehingga Kita generalisasi Vektor A itu adalah Akar dari A 1 kuadrat Ditambah A 2 kuadrat Tambah A 3 kuadrat Nah, jika Vektor A Adalah A 1, A 2, A 3 Maka Panjang vektor A Adalah akar dari A 1 kuadrat Ditambah A 2 kuadrat Ditambah A 3 kuadrat Oke, seperti itu ya Nah, bagaimana kalau Ini kan cuma 3 Bagaimana kalau misalnya Sampai A 10 A 1, A 2, A 3 Ya Di sini Memang kita Ini babnya tentang Multivariable Calculus Atau Calculus Dengan beberapa Variable Tapi Yang kita pelajari Di matakuli ini Kebanyakan adalah Variable-nya 2 atau 3 saja Kenapa? Karena itu lebih mudah Divisualisasikan Digambarkan Karena kalau Variable-nya 10 Bagaimana? Ya nanti Anda akan Menghadapi Sebuah Persoalan Yang mana Membutuhkan Analisis terhadap 10 Variable Tapi kan tidak bisa Divisualisasikan Tapi yang kita pelajari Sekarang Bisa diterapkan Untuk variable Lebih banyak Contoh misalnya A 1, A 2, A 3, A 4, A 5 Misalnya Ya panjang Vektor A nya Sama dengan A 1 kuadrat Ditambah A 2 kuadrat Ditambah A 3 kuadrat Ditambah A 4 kuadrat Ditambah A 5 kuadrat Diakarkan Seperti itu ya Jadi prinsipnya Sama ya Nah oke Nah jadi dari sini Kita bisa melihat Ya ini 3, 2, 1 Kan B kuadrat B kuadrat itu berapa? Ya sama dengan B itu kan ini ya Dikuadrat kan ini sama dengan 3 kuadrat Tambah 2 kuadrat Berarti kita bisa menuliskan disini 3 kuadrat Tambah 2 kuadrat Tambah 1 kuadrat Berarti apa? Oh ini kan A 1, A 2, A 3 A 1, A 2, A 3 Oh ya berarti ini adalah Bentuk umumnya In general Untuk mencari panjang vektor Adalah A 1 kuadrat A 2 kuadrat A 3 kuadrat Dijumlahkan Diakarkan Seperti itu ya Lalu kita juga bisa Beberapa operasi dalam vektor Adalah penjumlahan Vektor A ditambah vektor B Ya vektor A nya misalnya adalah A 1, A 2, A 3 Vektor B nya adalah B 1, B 2, B 3 Maka Ya tinggal dijumlahkan saja Berarti vektor A plus B Sama dengan A 1 plus B 1 A 2 plus B 2 A 3 plus B 3 Seperti itu Ya Oke Nah ini adalah penjumlahan Sehingga kalau kita ilustrasikan Jika vektor A seperti ini Vektor B seperti ini Maka panjang vektor A Tambah vektor B Sama dengan Dari sini langsung ke ujung Oke dalam Secara geometris Secara Divisualisasikan ya Penjumlahan vektor itu adalah Memasangkan Ekor dari vektor berikutnya Di kepala Ekor Vektor Sebelumnya Contoh Vektor A ditambah vektor B Berarti kita pasangkan Pangkal dari vektor B Di Kepala dari Vektor A Jadi Berlanjut Seperti itu ya Vektor A Ditambah vektor B A plus B Seperti itu Ya Kalau secara matematiknya Seperti ini Secara visualisasinya Adalah Seperti ini Oke Dan juga Kalau dikali dengan Suatu nilai skalar Misalnya Vektor A Dikali 2 Ya berarti tinggal Panjangnya 2 kali lipat Ini cuma segini Ini 2 kali lipatnya 2A Atau dikali setengah Ya jadi cuma setengahnya saja Setengah A Oke Kemudian Kalau negatif bagaimana Kalau negatif berarti Arah Sebaliknya Berarti kalau Vektor B Seperti ini Maka Vektor B Min Seperti apa Ya kita tinggal Seperti ini Ini adalah Vektor Min B Panjangnya sama Tapi arahnya berbeda Jadi kalau Tanda negatif positif Menunjukkan arah Seperti itu Maka Vektor A Min B Nilainya seperti apa Ya berarti kita tinggal Tarik garis seperti ini Ya ini adalah Vektor A Min B Begitu ya Atau ya Sama dengan Sama juga dengan ini Berarti panjangnya Kalau kita lihatkan Oke Jadi A Min B Seperti ini Oke Nah Seperti itu ya Sebagai Pengantar dari Vektor Kita sedang pelajari Apa saja Apa itu Vektor Bagaimana cara menuliskan Vektor Panjang Vektor Direction Vektor Kemudian Kita bisa Bagaimana cara Mengukur Panjang suatu Vektor Oke Dan kita Dapat Seperti ini ya Sebagai bentuk umumnya Kemudian kita juga Ada Penjumlahan Vektor Kemudian Perkalian Vektor Dan bagaimana Menvisualisasikan Penjumlahan Dan perkalian tersebut Terima kasih Selamat menikmati